Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to our channel Jejak Sejarah Channel ini mengulas tentang sejarah dan tokoh sejarah Lintas wilayah, waktu dan zaman Bulan Maulid identik dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW Bulan ini dalam kalender hijriah disebut dengan Rabi'ul Awal Dikenal juga dengan istilah Maulid atau kelahiran Dalam hal ini tentu saja adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW Pada video kali ini kita akan membahas silsilah Nabi Muhammad Namun sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini Jangan lupa pula menekan tanda lonceng di sebelahnya Karena dengan begitu setiap ada video baru Anda akan langsung mendapat pemberitahuan Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam sejumlah siroh Lahir pada tanggal 12 Rabi'ul Awal pada tahun gajah sekitar 571 Masehi Angka tahun ini adalah hasil kajian dari Kaushin de Perseval yang menerbitkan sebuah esai yang berjudul Seorang profesor bahasa Arab di College de France pada tahun 1833 Kaushin de Perseval membuat catatan yang memuat sejarah awal kelahiran Nabi Muhammad dan penaklukan Islam di jazirah Arab Sumber rujukan dari karya de Perseval adalah Kitab Al-Aghani Karya Abu Al-Farad Al-Isfani Yang merupakan ensiklopedia yang berisi puisi-puisi dan lagu yang disusun selama 50 tahun Menjakub mulai dari masa jahiliyah hingga abad ke 9 Masehi Nabi Muhammad SAW lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah saat Mekah diserang Raja Abraha dengan pasukan gajah Serangan tersebut diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Fil Pasukan Abraha yakni gubernur kerajaan Habsi atau Etiopia menyerang Kaabah untuk menghancurkan Kaabah dengan mengendali gajah Kedatangan Abraha diikuti dengan pasukan dengan jumlah 60 ribu pasukan Ada yang berkendara unta, ada barisan yang mengendali gajah Pasukan Abraha bermaksud menghancurkan Kaabah agar bangsa Arab tidak lagi datang ke Mekah Abraha dikabarkan iri dengan kemajuan ekonomi Arabia Utara dengan adanya bangunan Kaabah Tempat ibadah ini selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah Menyaingi kepopuleran kuil yang ia bangun di wilayah Abisina Sejarawan Jerman Welter W. Müller dalam tulisannya berjudul Outland of the History of Ancient Southern Arabia Mengungkap serangan Abraha ke wilayah Arabia Utara ditandai dengan berakhirnya masa kepemimpinan Abraha Raja Abraha meluncurkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Utara sebagai bentuk ekspansi wilayah Namun ekspansi Abraha harus terhenti gagal di Mekah Setelah kekalahan pasukan Abraha di Mekah Antara 570 sampai dengan 575 Masehi Kelompok Persia di Yaman Bekerja sama dengan kerajaan Sasanid Akhirnya berhasil mengambil alih wilayah Abisina di Yaman Dan berakhirlah kerajaan Abraha di Arabia Selatan Menjelang kelahiran Nabi Muhammad terdapat banyak peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi di seluruh dunia Dikutip dari buku Mencintai Nabi Muhammad oleh Yuniar Khairani terdapat peristiwa besar sebagai berikut Api abadi yang disebah pemuja api selama ribuan tahun dan tidak pernah padam Tiba-tiba padam seketika 2. Berhala-berhala besar yang mengelilingi Kaabah seketika roboh 3. Danau sawah yang tidak pernah kering pada malam itu tiba-tiba mengering 4. Lembah Samawa banjir 5. 14 pilar istana Kisra di Persia runtuh 6. Pada malam itu terlihat ada satu bintang yang sangat terang di langit Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim Karena ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib wafat ketika ia masih dalam kandungan Tepat dua bulan sebelum kelahirannya Ibunya Aminah merasakan keajaiban saat melahirkannya Ia tidak merasa sakit sama sekali ketika melahirkan Bayi itu kemudian dinamai Muhammad yang berarti yang terpuji Setelah Nabi Muhammad lahir ibunya hanya menyusui selama tiga hari Selanjutnya diserahkan kepada seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diah Yang berasal dari Bani Sa'at selama empat tahun Dan sesudahnya dikembalikan kepada Aminah selaku ibu kandungnya Nabi Muhammad adalah keturunan dari Bani Hasin Suatu kabilah yang kurang berkuasa dalam suku Quraish Namun memiliki silsilah dan keluarga bangsawan yang terhormat Kakek beliau bernama Abdul Muttalib adalah seorang yang dipercaya oleh kaumnya untuk menjaga Ka'bah Mengutip dari karya Rohi Kulmah Tum Sirah Nabawiyah oleh Safir Rahman Al Mubarak Furi Silsilah keturunan Nabi Muhammad atau nasab beliau dibagi menjadi tiga kategori Yaitu Nabi Muhammad sampai Adenan Dari Adenan sampai Ibrahim Dan dari Ibrahim sampai ke Nabi Adam AS Dalam kitab Sirah Al Nabawiyah karya Imam Ibn Hisam menulis nasab Rasulullah sebagai berikut Ini adalah kitab Sirah Rasulullah Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Nama asli Abdul Muttalib adalah Saibah bin Hisam Nama asli Hasim adalah Umar bin Abdul Manaf Nama asli Abdul Manaf adalah Mughirah bin Kusay bin Kilab bin Murah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Anadr bin Hinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah Nama asli Mudrikah adalah Amr bin Ilyas bin Mubar bin Nizam bin Ma'at bin Adenan bin Udda Dilafalkan juga Udada Udada bin Mukawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rubah bin Yasubah bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim Khalilur Rahman bin Tarikh Dia adalah Azhar bin Nahur bin Saruk bin Ra'u bin Falih bin Aibar bin Salih bin Arfaksas bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Maddu Salah bin Ahnun Dia adalah Nabi Idris, Bani Adam pertama yang dianugerahi ke Nabian dan baca tulis Bin Yad bin Malayr bin Kainan bin Yanis bin Sids bin Adam AS Dimulai dari Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Kusay bin Kilab bin Murah bin Ka'ab bin Lu'ai Lu'ai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nader bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at dan bin Adenan Garis keturunan dari Adenan sampai Ibrahim masih diperselisihkan oleh para sejarawan dan para ahli nasab Sebagian memilih untuk tidak membahas bagian ini, tapi bagian lain membahasnya Se-Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti memementari terhadap hal ini Ada pun nasab Rasulullah di atas Adenan, para ulama berbeda pendapat Tidak ada yang bisa dianggap paling sahih Namun semua ulama sepakat bahwa Adenan merupakan keturunan dari Ismail Nabiullah Putra Ibrahim Khalilullah AS Dan kita kembali kepada nasab yang dituliskan dalam Rahikul Maktum Dari garis keturunan Adenan sampai Nabiullah Ibrahim Yaitu Adenan bin Hanaysa, bin Salaman, bin Aus, bin Baus, bin Kumwal, bin Ubay, bin Awam, bin Nasid, bin Hasa, bin Baldas, bin Yadav, bin Tabih, bin Jahim, bin Nahis, bin Maki, bin Aid, bin Abqar, bin Ubaid, bin Da'a, bin Hamdan, bin Sinbar, bin Yasrib, Bin Yahzan, bin Yalhan, bin Ara'awi, bin Aid, bin Daishan, bin Aishar, bin Aishar, bin Aiham, bin Muksir, bin Nahis, bin Zarih, bin Sumay, bin Muzay, bin Iwadah, bin Iram, bin Kaidar, bin Ismail, bin Ibrahim AS Pada bagian ketiga yaitu dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Allah Adam Ibrahim bin Tarah atau Azar, bin Nahur, bin Saru atau Saru, bin Ra'u, bin Falak, bin Aibar, bin Salah, bin Arfahsyat, bin Sam, bin Nuh, bin Lam, bin Matusalah, bin Ahnuh Beliau adalah Nabi Idris AS Bin Yad, bin Mahlail, bin Kainan, bin Anusi, bin Sid, bin Adam AS Demikian ulasan tentang silsilah Nabi Muhammad SAW yang kami rangkum dari berbagai sumber Semoga bermanfaat Terima kasih bagi yang sudah menyimak Jangan lupa bagikan video ini kepada teman, sahabat dan kerabat untuk berbagai manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!